Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Budget 2023 bakal dibentangkan 7 Oktober dan ramai menantikan apa perincian budget 2023. Kita tahu budget 2023 adalah salah satu yang dinantikan oleh rakyat Malaysia, dinantikan keluarga Malaysia, khususnya di kalangan B40, M40. Nah, tidak lain dan tidak bukan kita menantikan package bantuan baharu. Walaupun kita tahu mungkin kerajaan kita sedang mengalami masalah ekonomi, masalah keuangan. Mungkin ada beberapa sudut yang kerajaan mengalami masalah ini. Tetapi dalam budget 2023 kita menantikan pengumuman package bantuan baharu. Dalam budget 2023 kita tahu banyak bantuan yang dilancarkan. Contohnya, e-wallet RM150, My50, lepas itu bantuan keluarga Malaysia 2022. Dan kita tahu BKM 2022 sudah sampai ke peringkat yang keempat ataupun fasa keempat yang bakal dibayar pada Desember ini. Nah, untuk budget 2023, pembentangan budget 2023. Kita boleh lihat di Facebook Menteri Keuangan kita, Tengku Zafrul, Menteri Keuangan Malaysia. Tengku Zafrul, Tengku Abdul Aziz telah membuat satu post di Facebook beliau, Facebook rasmi. Menteri Keuangan berkenaan dengan penyediaan pembentangan budget 2022 yang bakal Menteri Keuangan bentangkan di Dewan Rakyat pada 7 Oktober. Jadi, apa perincian Tengku Zafrul dalam budget 2022? Dan sudah pastinya, golongan B40, M40 menantikan bantuan baharu. Seperti budget 2022, bantuan ataupun package bantuan yang terbesar yang pernah dilancarkan di Malaysia yaitu BKM 2022. Kita menantikan dalam budget 2023, BKM 2023. Kita berharap ada BKM 2023, ataupun BKM 2.0, ataupun package bantuan baharu tahun 2023. Kita sudah sedia maklum bahwa kita sudah hampir ke penghujung tahun, dan kita masih berharap ada bantuan pada tahun akan datang. Untuk 2023 sudah pasti, golongan B40 terutamanya perlukan bantuan lagi. Harga barang naik, dan beberapa lagi masalah. Mungkin masih ada yang belum mendapat pekerjaan, dibuang kerja gara-gara pandemik. Tapi kita harap pada tahun baharu, 2023 nanti, ada bantuan baharu, package baharu. Nah, itulah harapan rakyat. Manakala pengeluaran KDBSP, RM10K, ataupun RM5K bersasar, mohon harap ada diumumkan di dalam budget 2023. Jika ada diumumkan, inilah yang kita mahu. Inilah yang rakyat mahu. Inilah yang pencarum mahu. Pengumuman budget 2023 ini, untuk menjawab suara rakyat yang selama ini menantikan permohonan mereka diluluskan. Nah, mereka memang sudah dapat status terkini, yaitu kerajaan setuju mempertimbangkan. Yaitu kenyataan daripada Timbalan Menteri Keuangan. Timbalan Menteri Keuangan 2. Yang mengatakan kerajaan setuju mempertimbangkan. Nah, jadi kita ingin jawaban itu, ataupun kita ingin soalan rakyat, harapan rakyat, suara rakyat ini dijawab dalam budget 2023. Pengeluaran KDBSP, RM5K, ataupun RM10K bersasar. Itulah harapan rakyat. Apapun, kita harap di dalam pembentangan ini, daripada Menteri Keuangan, daripada Kerajaan, kita harap akan memberi impak yang positif kepada semua keluarga Malaysia khususnya, dan juga kepada golongan B40, golongan M40. Kita menantikan sama-sama pembentangan budget 2023. Semoga semuanya dipermudahkan. Jadi, itu adalah perkongsian hari ini. Semoga Anda terus bersama di dalam channel ini. Edwin akan sentiasa support Anda, sentiasa sokong Anda dengan memberi informasi terkini berkenaan dengan package bantuan di seluruh Malaysia, di seluruh negeri. Terima kasih, Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Tuan-tuan dan Puan-puan. Budget 2023 bakal dibentangkan 7 Oktober, dan ramai menantikan apa perincian budget 2023. Kita tahu budget 2023 adalah salah satu yang dinantikan oleh rakyat Malaysia, dinantikan keluarga Malaysia khususnya di kalangan B40, M40. Nah, tidak lain dan tidak bukan, kita menantikan package bantuan baharu. Walaupun kita sedang, kita tahu, mungkin, kerajaan kita sedang mengalami masalah ekonomi, masalah keuangan. Mungkin ada beberapa sudut yang kerajaan mengalami masalah ini. Tetapi, dalam budget 2023, kita menantikan pengumuman package bantuan baharu. Dalam budget 2022, kita tahu banyak bantuan yang dilancarkan. Contohnya, e-wallet RM150, My50, Lepas itu, bantuan keluarga Malaysia 2022. Dan kita tahu, BKM 2022 sudah sampai ke peringkat yang keempat, ataupun fasa keempat, yang bakal dibayar pada Disember ini. Nah, untuk budget 2023, pembentangan budget 2023, kita boleh lihat di Facebook Menteri Keuangan kita, Tengku Zafrul, Menteri Keuangan Malaysia. Tengku Zafrul, Tengku Abdul Aziz, telah membuat satu post di Facebook beliau, Facebook rasmi, Menteri Keuangan berkenaan dengan penyediaan, pembentangan budget 2022 yang bakal, Menteri Keuangan bentangkan di Dewan Rakyat pada 7 Oktober. Jadi, apa perincian Tengku Zafrul, dalam budget 2022? Dan, sudah pastinya, golongan B40, M40 menantikan bantuan baharu. Seperti budget 2022, bantuan, ataupun package bantuan yang terbesar, yang pernah dilancarkan di Malaysia, yaitu, BKM 2022. Kita menantikan dalam budget 2023, BKM 2023. Kita berharap, ada BKM 2023, ataupun BKM 2.0, ataupun package bantuan baharu, tahun 2023. Kita sudah sedia maklum, bahwa kita sudah hampir ke penghujung tahun, dan kita masih, berharap ada bantuan pada tahun akan datang. Untuk 2023, sudah pasti, golongan B40, terutamanya, perlukan bantuan lagi. Naik, harga barang naik, dan beberapa lagi masalah. Mungkin masih ada yang belum mendapat pekerjaan, dibuang kerja, gara-gara pandemik. Tapi kita harap, pada tahun baharu, 2023 nanti, ada bantuan baharu, package baharu. Nah, itulah harapan rakyat. Manakala pengeluaran KDBSP, RM10K, ataupun RM5K, bersasar, mohon, harap, ada diumumkan, di dalam budget 2023. Jika ada diumumkan, inilah yang kita mahu, inilah yang rakyat mahu, inilah yang pencarum mahu. pengumuman budget 2023 ini, untuk menjawab suara rakyat, yang selama ini menantikan, permohonan mereka diluluskan. Nah, mereka memang sudah dapat status terkini, yaitu, kerajaan setuju mempertimbangkan. Yaitu, kenyataan daripada timbalan menteri keuangan. Timbalan menteri keuangan 2. Yang mengatakan, kerajaan setuju mempertimbangkan. Nah, jadi kita ingin, jawaban itu, ataupun kita ingin soalan rakyat, harapan rakyat, suara rakyat, ini, dijawab, dalam budget 2023. Pengeluaran KDBL SPRM 5K, ataupun RM10.000, bersasar, itulah harapan rakyat. Apapun, kita harap, di dalam pembentangan ini, daripada menteri keuangan, daripada kerajaan, kita harap akan memberi, impak yang positif, kepada semua, keluarga Malaysia khususnya, dan juga kepada, golongan B40, golongan M40. Kita menantikan, sama-sama, pembentangan budget 20-23. Semoga semuanya, dipermudahkan. Jadi, itu adalah kongsian hari ini. Semoga Anda terus bersama, di dalam channel ini. Edwin akan sentiasa, support Anda, sentiasa sokong Anda, dengan memberi informasi terkini, berkenaan dengan, package bantuan, di seluruh Malaysia, di seluruh negeri. Terima kasih Malaysia. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.